Tim Kuasa Hukum Julianto Eka Putra mengajukan penangguhan penahanan ke Pengadilan Negeri Malang kelas 1A. Permohonan itu disampaikan salah satu Kuasa Hukum Julianto Eka Putra, Jeffrey Simatupang, pada Selasa 12 Juli 2022. Jeffrey mengungkapkan penjamin dari pengajuan penangguhan penahanan itu adalah istri terdakwa. Dirinya berharap agar surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan tersebut agar dibaca dan dikabulkan. Penangguhan penahanan diajukan lantaran terdapat beberapa alasan, salah satunya Julianto Eka Putra menderita sakit gula. Selain itu, menurut Jeffrey, terdakwa tidak pernah menghilangkan barang bukti. Jeffrey juga mempertanyakan penetapan penahanan terdakwa. Jeffrey menyebut penahanan itu hanya berdasar pada opini publik semata. Sedangkan alasan lain pengajuan adalah terdakwa tidak pernah melarikan diri. Sementara itu, Jubir Pengadilan Negeri Malang kelas 1A Muhammad Indarto mengatakan itu adalah hak terdakwa. Namun terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan itu adalah wewenang majelis hakim. Indarto tidak membenarkan bahwa majelis hakim menetapkan penahanan terhadap Julianto Eka Putra karena adanya tekanan dari opini publik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!